Pendekar SAKTI, Jilid 24 Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Kuancu sudah bangun dari tidurnya Seperti kemarin, dia melihat Liani sudah berada di kamarnya Dia merasa menyesal mengapa kamar-kamar besar di rumah ini semuanya tidak ada pintunya Kalau ada akan ditutupnya rapat-rapat supaya jangan ada orang masuk begitu saja Melihat seorang gadis berada di kamarnya, meskipun gadis itu seorang gadis raksasa membuat Kuancu merasa jengah dan kikuk sekali Nona Liani, kau sudah berada di sini tanya Kuancu dengan kikuk sekali Biasanya dah menyebut tanpa Nona segala, akan tetapi pagi hari ini karena merasa malu dan jengah mendapatkan gadis itu di dalam kamarnya Maka tanpa terasa dia menyebut Nona Padahal di dalam bahasa Kuyu tidak terdapat sebutan Nona Akan tetapi dalam gugupnya dia menyebut Syochia yang berarti Nona Eh, saudara Kuancu, apakah artinya Syochia tanya Liani sambil memandang dengan matanya yang lebar bening? Oh haha, ya, aku lupa Itu bahasaku digunakan untuk menyebut seorang gadis yang belum menikah, jawabnya Liani mengangguk-angguk sambil tersenyum Lucu sekali kedengarannya Semua hal yang ada padamu lucu dan menyenangkan Melihat kera kau tidur pun kelihatan lucu dan menyenangkan Kuancu terheran Lucu? Bagaimana sih tidurku tanyanya ingin tahu? Kau tidur begitu anteng seperti, seperti seorang wanita Seperti wanita? Apa maksudmu? Atau seperti seorang anak kecil? Kau tidur berbeda dengan laki-laki dewasa di sini Kau sama sekali tidak mendengkur, bahkan napasmu demikian halus Seperti anak-anak Hem, Kuancu merasakan kemendongkolannya yang sudah seringkali dia rasakan semenjak dia datang di situ dan merasa dirinya menjadi bahan tertawaan Memang, aku masih anak-anak, anak kecil yang tak ada sifat jantan Katanya dengan sebal Ia lalu melompat turun dari pembaringan yang terlalu panjang dan terlalu lebar untuknya itu Dia berdiri dan terpaksa mendengak untuk memandang wajah gadis itu karena kalau mereka berdua berdiri berhadapan Tinggi tubuhnya hanya sampai pada pinggang gadis itu, bahkan lebih rendah lagi Liani dapat merasakan suara kecewa dan mendengkol dalam kata-kata Kuancu Maka sambil tersenyum dia membungkuk dan meraba kedua pundak pemuda ini Tidak, saudara yang baik Kau sama sekali tidak seperti anak kecil Meskipun kau kecil sekali, akan tetapi gagah dan mengagumkan Bahkan ayah berkata bahwa agaknya kau masih keturunan dewa Gila kata Kuancu makin gemas Aku pun tidak percaya, kata Liani tertawa Kau manusia biasa, hanya dari bangsa yang bertubuh kecil Akan tetapi kau memang gagah dan baik, aku suka sekali padamu Eh, haha, saudaraku yang baik Menurut perkiraanmu, siapakah yang akan menang di antara wisang dan kasang? Kau mengharapkan siapa yang menang tanya Kuancu Liani cemberut dan Kuancu menjadi geli Lenyap ke mendengkolannya yang tadi Lucu sekali melihat gadis tinggi besar seperti itu Kuancu masih bersikap manja seperti seorang anak kecil atau seorang gadis manja Belum menjawab pertanyaanku, kau sudah balas bertanya Jawablah dulu Kuancu menjawab terus terang Walaupun hari ini mereka bertanding seharian penuh Ku rasa takkan ada yang akan kalah atau yang menang Kedua orang itu agaknya hanya bertanding pura-pura belaka Karena kemarin mereka bertempur di tempat yang agak jauh, maka tidak kentara Sekarang mereka akan bertanding di lapangan terbuka Tentu akan kelihatan kalau mereka masih berpura-pura Menurut pandanganmu, siapakah yang lebih baik di antara kedua orang itu? Diam-diam Kuancu merasa geli dalam hatinya Gadis ini sedang melakukan pemilihan dan kepercayaannya kepadanya begitu besar Sehingga minta nasihat dan pertimbangan darinya dalam hal memilih jodoh Hmm, bagaimanakah aku mampu mengatakan hal itu? Aku belum kenal mereka dan menurut keadaan luarnya Memang mereka itu sama muda, sama tangka serta sama kuat Sukarlah mengatakan yang mana lebih baik Kuancu berkata terus terang Tetapi dengan hati-hati Wisang orangnya kasar Pernah dia mengejar dan hendak memaksaku supaya berlaku manis kepadanya Kata gadis itu cemberut Kalau begitu agaknya kasang lebih menarik hatimu Kata Kuancu memancing Memang dia lebih baik daripada Wisang Akan tetapi sekarang dia pun kelihatan kasar bagiku Apakah ada orang lain yang lebih baik dan halus daripadanya Kuancu memancing Karena siapa tahu kalau-kalau ada pemuda lain yang lebih menarik hati gadis aneh ini Semua pemuda di dusun ini kasar-kasar belaka Bila tidur mendengkur seperti binatang Sikapnya kasar menyakitkan hati Tidak ada yang halus menyenangkan Seperti engkau gadis itu menarik napas panjang Kuancu sangat terkejut dan merasa khawatir sekali Selaka, bagaimanakah pendirian gadis aneh ini? Aku kelihatan halus karena aku kecil sekali Lihat, aku tidak setinggi tinggangmu Liani menarik napas panjang Nampak kecewa sekali Itulah Kalau kau memiliki hii tubuh sebesar kami Tak akan susah payah aku memilih calon jodohku Berdebar hati Kuancu Benar-benar gila gadis ini Pikirnya dan dia mulai merasa takut berada berdua saja dengan gadis ini Akan tetapi walaupun kecil kau baik sekali Saudara Kuancu Aku suka kepadamu Sambil berkata demikian dengan jari-jari tangannya Gadis itu menyentuh bahu Kuancu Pemuda ini sudah kebingungan Baiknya pada saat itu datang pelayan yang membawa air pencuci muka dan makanan pagi Bagenda menanti di kebon belakang dan orang-orang telah berkumpul untuk menyaksikan pertandingan Kata pelayan itu Setelah pelayan itu keluar Kuancu mencuci muka Ia merasa lega sekali ditinggal pergi Liani Seakan-akan terlepas dari mulut harimau Dengan cepat dia makan Kemudian dia pun pergi menuju ke belakang rumah di mana terdapat sebuah kebon yang besar sekali Benar saja Di sana sudah berkumpul banyak orang Liani duduk di dekat ayahnya dan ketika Kuancu datang Gadis itu memegang tangannya dan menarik duduk di dekatnya Wisang dan Kasang sudah berdiri berhadapan Ketika mereka melihat betapa Kuancu duduk di dekat Liani Mereka memandang dengan mata penuh kebencian Pemuda cilik ini benar-benar memanaskan perut mereka Pertama-tama pemuda cilik itulah yang telah menggagalkan rencana mereka membunuh La Kayong Dan sekarang agaknya pemuda itu hendak merebut hati Liani Akan tetapi mereka tidak dapat terus memandang Kuancu Karena Raja La Kayong telah memberi aba-aba sehingga kedua pemuda itu segera mulai pertandingan dengan hebat Otot-otot tubuh mereka bergerak-gerak dan keduanya saling serang bagaikan dua ekor harimau bertarung Akan tetapi, belum lama mereka bertanding Tahulah Kuancu bahwa benar-benar kedua orang ini sedang main gila dan tidak bertempur sesungguhnya Raksasa-raksasa bodoh yang menonton di situ Termasuk juga Raja La Kayong dan putrinya Betul-betul memang kena diakali Kuancu menjadi gemas bukan main Selagi dia berpikir-pikir dan mencari tahu apakah gerangan maksud kedua orang raksasa muda ini dengan perkelahian secara pura-pura itu Tiba-tiba kedua orang yang bertarung berhenti Wisang menjurah kepada La Kayong dan berkata Aku dan Kasang mempunyai kekuatan dan kepandayan yang sama Tidak mungkin ada yang kalah atau menang Karena itu, sudah sepatutnya kalau kami berdua menghadapi Raja bersama Kalau kami kalah, biarlah kami mati di bawah pukulan tangan Raja Kini tahulah Kuancu akan maksud mereka Jadi mereka sudah bermufakat untuk tidak merobohkan lawannya supaya mereka dapat menghadapi Raja yang kuat itu bersama Dalam kemarahannya Kuancu segera melompat ke tengah lapangan kemudian berkata dengan suara kaku Kalian ini orang-orang curang dan jahat Apa kalian aku tidak tahu bahwa kalian sengaja tak mau menjatuhkan lawan? Kalian tidak sungguh-sungguh bertempur, sengaja hendak mengeroyok Raja yang sudah tua Wajah Wisang serta Kasang menjadi pucat dan saling memandang Kemudian mereka menghadapi Kuancu dengan mata mendeli Saudara Kuancu, kalau mereka ingin menghadapi aku, biarlah Akanku lawan mereka berdua Orang-orang ini memang perlu dihajar kata Raja Lakayong dengan gagah dan dia sudah berdiri dengan tegapnya Memang tubuh Raja ini luar biasa sekali Masih sekepala lebih tinggi daripada dua orang raksasa muda itu Bahkan otot-ototnya lebih besar dan nampaknya kuat sekali Semua orang menyatakan pujian kepada mereka yang gagah ini Akan tetapi Kuancu tetap merasa khawatir Dua orang raksasa muda ini dapat menipu mereka Ini menandakan bahwa mereka ini lebih cerdik dari orang-orang itu Siapa tahu kalau-kalau mereka itu sudah mempunyai akal untuk menjatuhkan Raja yang meskipun nampak kuat namun jauh lebih tua itu Tidak, tidak patut dua orang muda mengeroyok orang yang jauh lebih tua Wisang menjadi marah sekali Ia membanting kaki tangannya dan tergetarlah tanah yang diinjaknya saking kuatnya tenaga kakinya ini Jahanam kecil, cacin busuk yang mau mampus Kau siapa maka berani mencampuri urusan bangsa kami? Kau berani membuka mulut, apakah kau berani pula menghadapi kami secara laki-laki yang memiliki keberanian dan kekuatan Tidak seperti perempuan yang hanya bisa memergunakan mulutnya? Panas dada Kuancu mendengar hinaan ini Ia menjurah kepada Raja Lakayong sambil berkata Raja Lakayong saudaraku yang baik Perkenankanlah aku untuk menghadapi mereka ini dan memberi hajaran kepada mereka sebagai wakilmu Tanpa menanti jawaban, Kuancu lalu menghadapi dua orang raksasa itu sambil berkata Kalian majulah dan aku akan menghadapi kalian berkelahi dengan sesungguhnya Tidak berpura-pura seperti tadi Wisang tertawa bergelap Suaranya keras dan parau hingga menggetarkan anak telinga Kau anak kecilku pencet dengan ibu jariku saja pasti akan gepeng Kau menantang kami berdua? Manusia sombong, pantas saja Putri Liani tak suka padamu Kau kasar dan sombong Jangankan baru kalian berdua, biarpun kau mampu mengubah dirimu menjadi sepuluh Aku tak akan mundur setapak pun Setan kecil, kau sudah bosan hidup teriak wisang Dia segera menggerakkan kepalan tangannya yang besarnya laksana kepala Kuancu itu Menonjok ke arah kepala pemuda kecil ini Akan tetapi Kuancu cepat mengelak dan sekali dia melompat sambil mengerakkan kaki, kaki kanannya lalu menyambar ke perut wisang yang besar Ngetk! Tubuh wisang yang besar itu terpental ke belakang dan dia jatuh terduduk sambil kedua tangannya memegangi perut Aduh, aduh, bangsat kecil Aduh ia mengadu-aduh karena tiba-tiba perutnya merasa mulas sekali Semua orang yang menonton, termasuk juga Raja Lakayong sendiri, menjadi melongo dan memandang terheran-heran, tak dapat mengeluarkan ucapan saking herannya Bagus, bagus Bukankah dia hebat sekali, ayah terdengar liani bersorak-sorai sambil bertepuk tangan Suara ini menyembuhkan rasa sakit di perut wisang Raksasa muda ini segera bangkit berdiri lagi dan kedua matanya seolah-olah mengeluarkan sinar berapi Giginya berkerot dan kemarahannya memuncak Ia lantas memandang kepada Kuancu sedemikian rupa sehingga Kuancu merasa seakan-akan dia hendak ditelan bulat-bulat oleh raksasa itu Majulah, majulah kalian berdua, dan akanku beri pelajaran bagaimana caranya berkelahi dengan sungguh-sungguh, kata Kuancu mengejek Sambil menggereng keras, wisang cepat menubruk maju, diikuti oleh kasang yang juga merasa penasaran melihat Kuancu mengejek mereka Akan tetapi, bagaikan seekor burung walet cepatnya, Kuancu mengelak dan sekali tubuhnya berkelebat, dia terlepas dari ancaman tubrukan dua orang raksasa itu Beberapa kali wisang dan kasang menubruk Di dalam kergemasannya, mereka hendak menangkap dan mermas tubuh yang mungil itu Akan tetapi, dengan sengaja Kuancu mengeluarkan kepandainya Dengan mengandalkan ginkangnya yang sudah tinggi, ia mudah saja mengelak dari semua tubrukan yang dilakukan dengan kuat sekali namun baginya amat lambat itu Setelah menubruk berkali-kali hanya mengenai angin saja dan mendengar betapa liani menyoraki dan menertaui mereka Dan juga para penonton mulai mengeluarkan seruan pujian, panaslah hati wisang dan kasang Kedua jago raksasa ini maklum bahwa lawan yang kecil itu gesit sekali sekar untuk ditangkap Maka mereka merubah siasat mereka Kini mereka tidak lagi menubruk, melainkan menendang dan memukul Maksud mereka, sekali saja pukulan atau tendangan mengenai tubuh yang kecil itu Tentu pemuda kecil itu akan terlempar jauh dengan tulang remuk Akan tetapi betapapun besar tenaga mereka Gerakan mereka amat lamban dan mereka bertempur hanya menggunakan tenaga tanpa memergunakan otak Mana bisa mengenai tubuh Kuancu yang sudah menerima latihan ginkang dari Ang Bin Sinkai? Menghadapi semua serangan itu, Kuancu bersilap dengan ilmu silapai Buntu Wipek Tu Mengatur pintu menolak ratusan golok Gerakannya amat lincah dan gesit, dilakukan sambil tertawa-tawa mengejek Pemuda ini mengatur kedudukan dirinya sedemikian rupa Sehingga dia berada di tengah-tengah dan kedua lawannya berada di kanan kirinya atau kadang-kadang di depan dan belakangnya Dia sengaja tidak segera merobohkan mereka Kalau dia mau, banyak sekali lowongan untuk memukul roboh dua orang raksasa itu Akan tetapi Kuancu tidak mau melakukan hal ini Ia memang hendak menghajar kedua orang itu agar tunduk betul-betul dan kelak Tidak akan menimbulkan keributan lagi mengganggu ajala kayong yang baik Dia mengelak sambil kadang-kadang mengirim pukulan ke arah perut, dagu atau dada Cukup keras sehingga membuat dua orang raksasa itu mengaduh-aduh akan tetapi tidak cukup keras untuk merobohkan mereka Bahkan dalam kegembiraannya timbulah kenakalan pada Kuancu Beberapa kali dia melompat tinggi dan menggunakan jari tangan untuk menjewer telinga yang lebar Menarik hidung yang besar atau mencubit pipi yang lebar sambil tertawa-tawa Dipermainkan secara begini dan mendengar suara tertawa liani makin geli Ditambah pula surak sorai para penonton dan suara ketawa rajala kayong yang merasa kagum, heran dan juga geli Dua orang raksasa muda ini seakan-akan menjadi gila dibuatnya Iblis kecil, akan ku hancurkan kepalamu kata wisang geram Bahkan kasang yang tidak segalak wisang, sekarang sudah menjadi marah sekali dan membentak Setan cilik, aku patahkan batang leharmu Hahaha Mau pecahkan kepala dan batang leher kata Kuancu menghadapi dua orang raksasa yang berada di kanan kirinya sambil tertawa mengejek Ini kepalaku, ini leherku Pecahkanlah, patahkanlah kalau bisa Hahaha Wisang lalu menyergap maju dengan tangan kanan memukul Kasang menuruk dengan tangan kanan mencengkram Kuancu diam saja berdiri senaknya, seakan-akan tidak melihat adanya bahaya yang mengancam dari kanan kiri Liani menjerit ngeri dan semua menahan nafas karena serangan itu sudah dekat sekali Agaknya tiada jalan keluar bagi Kuancu dan alangkah ngerinya apabila pukulan dan cekikan kedua orang muda itu betul-betul mengenai kepala dan leher pemuda yang kecil itu Akan tetapi, ketika dua orang raksasa itu sudah dekat sekali tangannya pada tubuhnya, tiba-tiba saja Kuancu tertawa geli dan tubuhnya berkelebat lenyap dari situ Dia sudah mempergunakan gerakan yang disebut tuwiteng kuicau, melompat mundur pulang ke sarang, yakni sebuah cabang dari gerakan yang cukuicau, burung walet pulang ke sarang Kegesitan tubuhnya seperti burung walet saja Ketika tubuhnya tiba-tiba saja lenyap dari tengah-tengah, kedua orang raksasa itu tiada ampun lagi saling gebuk dengan serunya Kepalan tangan wisang menghantam kepala kasang, sedangkan tangan kanan kasang kena mencengkeram jidar wisang Bluk! Bluk! Terdengar suara keras, disusul oleh jeritan mereka Celaka! Aduh! Keduanya terhuyung-huyung ke belakang, memegangi kepala dan jidat yang terpukul oleh tangan masing-masing Liani tertawa terpingkal-pingkal sampai memegangi perut saking gelinya Lakayong juga tertawa terbahak-bahak dan di antara para penonton lebih ramai lagi Sampai-sampai ada yang tertawa demikian gelinya sehingga dia terjungkal dari batu yang didudukinya Dapat dibayangkan betapa marahnya wisang dan kasang Setelah kepala mereka yang terasa pening berputar-putar itu sembuh, mereka memandang Kuancu Nah, begitulah caranya orang berkelahi benar-benar Tidak seperti tadi hanya pura-pura dan main-main saja, Kuancu mengejek Tanpa berkata apa-apa dua orang muda raksasa itu lalu menyerang kembali, kini makin ganas dan marah Justru inilah yang dikehendaki Kuancu Makin marah mereka, makin mudahlah baginya untuk mempermainkan mereka dan makin sering pula kedua orang itu saling pukul dan saling tendang Bahkan satu kali Kuancu berlaku berani luar biasa Dia membiarkan dirinya terpegang oleh wisang Semuanya menahan nafas dan kembali terdengar Liani menjerit cemas Bahkan terdengarlah kayong berteriak, jangan bunuh dia Akan tetapi tentu saja wisang yang menjadi marah sekali tidak mau mendegar larangan ini dan dia bergerak hendak mencekik leher Kuancu Melihat kesempatan ini, kasang juga menubruk maju dan ikut memegang Kuancu Pendeknya, kalau dilihat begitu saja agaknya Kuancu sudah tidak ada harapan untuk terlepas lagi Akan tetapi, sebenarnya memang pemuda ini sengaja membiarkan dirinya terpegang Begitu merasa bahwa kedua raksasa itu sudah memeganginya Dia cepat bergerak dan kedua kakinya menendang ke atas dengan tubuh terjungkir balik Kaki kirinya menendang ke arah metu wisang dan kaki kanan ke arah metu kasang Dua orang raksasa itu memegangi kesakitan dan metu kanan mereka sudah menjadi biru, sakitnya bukan main Untuk sedetik pegangan mereka mengendur sebab sebelah tangan mereka otomatis meraba metu yang terluka Kesempatan ini dipergunakan oleh Kuancu untuk memerontak dan melepaskan diri, terus melompat pergi Kini dengan metu, terpejam, saking sakit dan marahnya, kedua orang muda raksasa itu menubruk maju Dan dengan sendirinya saat dua tangan mereka mencengkeram, mereka saling cekik dan saling cengkeram Mencari lawan sambil mencengkeram dan memukul sekenanya Maka benar-benar berkelahilah mereka satu dengan yang lain dan terdengar mereka teradu-adu Kuancu menganggap bahwa permainannya sudah cukup Ia melompat ke atas, berdiri dengan kaki kiri di pundak wisang dan kaki kanan di pundak kasang Menjambak rambut kedua raksasa itu sambil mengerahkan tenaga Menarik rambut itu mengadukan kepala mereka satu kepada yang lain Duk, dua buah kepala yang besar sekali itu saling tumbuk, disusul oleh jerit mereka Aduh Ketika Kuancu melompat turun, tubuh kedua orang raksasa itu terputar lalu roboh tak bergerak lagi Mereka jatuh pingsan dan di kepala mereka ini tumbuh benjol yang besar dan biru Ramailah sorak-sorai para penonton Liani memandang ke arah Kuancu dengan sinar mati yang menakutkan hati Kuancu Raja Lakayong cepat menghampiri Kuancu dan tiba-tiba raja ini berkata Saudara Kuancu, cobalah kita bermain-main sebentar sambil berkata demikian Raja ini bergerak memukul ke arah Kuancu Pemuda ini terkejut luar biasa Pukulan raja ini mendatangkan angin keras tanda bahwa tenaganya besar sekali Ia mengelap dan melompat mundur sambil berseru Eh, eh, haha, ah, rajalah Kayong Saudaraku, mengapa kau menyerbuku? Aku amat kagum melihat kegagahanmu Puaskanlah hatiku, saudaraku, aku ingin sekali mencoba kepandayanmu sendiri Katalah Kayong sambil menyerang terus dengan cepat Gerakan raja ini jauh lebih kuat dan cepat daripada gerakan kedua orang raksasa muda itu Kuancu dapat memaklumi isi hati raja ini Sebagai orang yang menghargai kepandayan dan kegagahan Melihat seorang gagah lain, tentu saja raja ini menjadi gatal tangan Dan belum merasa puas jika belum menguji kepandayannya oleh tangan sendiri Pendeknya, kini raja ini ingin mencoba kepandayannya atau yang lazimnya di negerinya disebut Kepibu, mengadu kepandayan Maka Kuancu segera melayaninya dengan hati-hati sekali Ia menjadi girang ketika mendapat kenyataan bahwa raja ini telah mentaati pelajarannya Dan sekarang semua pukulan serta tendangannya ditujukan ke arah bagian tubuh yang berbahaya Kalau raja ini yang tadi menghadapi wisang dan kasang Ada kemungkinan kedua orang raksasa muda itu akan tewas dalam pertempuran Pukulan raja ini keras sekali dan kepala raksasa muda itu agaknya akan pecah jika terkena pukulan dasyat ini Namun, semua gerakan pukulan lakayong tiada bedanya gerakan wisang dan kasang Sama sekali dilakukan secara ngawur Hanya mengandalkan tenaga saja Sama sekali tak menuruti teori ilmu berkelahi yang baik Oleh karena itu, kalau dia mau Kuancu dapat merobohkannya dengan mudah saja Akan tetapi dia tidak tega untuk melakukan hal ini Karena kalau mengalahkan lakayong dengan mudah Sedikitnya akan turunlah penghargaan rakyat kepada raja mereka ini Ia lalu sengaja membiarkan dirinya terdesak Dan sesudah pertempuran berjalan agak lama Cepat sekali dia menggunakan ilmu silat sincitin san Menotok jalan darah Tianhuhia dari lawan Tiba-tiba lakayong merasa betapa tubuhnya lemas tidak berdaya sama sekali sehingga dia roboh perlahan Kuancu cepat menyusuli dengan totokan lain dan pulih kembalilah kesehatan raja itu Untuk sesaat, lakayong hanya dapat duduk dengan metel, terbelalak heran Kemudian ia mengangkat kedua tangan, berdiri dan memeluk Kuancu sambil berkata jelas Saudara Kuancu hebat sekali Aku dapat dikalahkan dengan mudah Para penonton terheran-heran, lalu bersorak memuji Kuancu Hidup calon raja kita mereka bersorak-sorak Lianyi berlari menghampiri Kuancu dan tanpa terduga-duga Gadis ini berlutut sehingga tingginya sama dengan Kuancu Lalu memeluk dan menciumnya seperti dulu Kuancu cepat memberontak melepaskan diri dengan muka pucat Ia tadi merasa kaget setengah mati karena orang-orang itu menyorakinya sebagai calon raja Ia lebih kaget bukan main ketika Lianyi menciuminya dan kekagetannya menjadi-jadi ketika mendadak Lianyi yang memegang tangannya berkata keras Dia inilah calon jodohku Mau rasanya Kuancu melarikan diri dari tempat itu Semua kejadian ini membuat dirinya menjadi bingung setengah mati Ia lalu berkata kepada semua orang Tidak, tidak Aku bukanlah calon raja dan calon jodoh Lianyi Jodohnya adalah kasang karena kasang lebih kuat daripada raja Semua orang terdiam dan melongo Juga Lianyi dan Lakayong Akan tetapi Kuancu berkata, aku tidak mungkin menjadi calon raja karena aku harus pergi dari sini Dan aku tak bisa jadi calon jodoh Lianyi karena aku, aku orang kecil, tidak sesuai untuk menjadi jodohnya Itu bukan alasan Lianyi membantah Hanya dengan alasan yang jujur dari bangsaku aku mau menerima penolakan ini Alasan jujur yang bagaimanakah? Pertama, kalau kau mau menyatakan bahwa kau membenciku, aku tidak keberatan kau menolakku Kedua, hanya kalau kau sudah mempunyai calon jodoh atau bahkan sudah mempunyai jodoh perempuan lain, baru aku mau mencari lain jodoh Kuancu menjadi makin bingung dan ia menggaruk-garuk bagian belakang telinganya Ia berada dalam keadaan yang teramat sulit Untuk menyatakan bahwa ia membenci Lianyi, selain hal itu tak sesuai dengan hatinya yang sama sekali tidak membenci gadis raksasa ini Juga amat berbahaya karena tentu semua orang di sana akan memusuhinya Untuk mengaku bahwa dia sudah punya calon jodoh atau istri, tidak mungkin pula Akan tetapi, alasan kedua ini sebetulnya lebih ringan dan lebih aman Setelah berpikir-pikir dia menjawab tanpa ragu-ragu Aku tidak membenci mu, Lianyi Dan aku memang belum punya jodoh Akan tetapi aku sudah mempunyai calon jodoh, seorang gadis di negeriku Tiba-tiba Lianyi menangis Kuancu menjadi bingung sekali Jangan berduka, Lianyi Kita tidak cocok menjadi jodoh, namun aku sudah mempunyai calon jodoh yang besarnya sama denganmu Jodohmu adalah pemuda tinggi besar yang gagah seperti kasang Calon jodohmu itu Apakah kau suka kepadanya? Tanya Lianyi sambil menyusuti air matanya Tentu saja, aku, suka sekali padanya Jawab Kuancu menelan rudah Dan dia, apakah dia suka padamu? Tentang itu, barangkali dia suka, belum ku tanyakan Cantikkah dia? Cantik sekali, yaitu menurut pandangan mataku Siapa namanya? Tak disangkanya bahwa Lianyi begitu nekat dan terus bertanya dengan teliti Bagaimana harus dijawabnya? Ia tadi membohong dan kini dia tidak dapat menjawab Siapa namanya Lianyi mendesak? Namanya, apa perlunya ku sebut-sebutkan namanya? Kau tak akan mengenalnya Kalau begitu kau bohong Kuancu terkejut Pikirannya diputar-putar dan terbayanglah wajah Bun Sui Cheng murid QBWE Coali Agaknya gadis cilik itu saja yang patut menjadi jodohnya Namanya Bun Sui Cheng akhirnya dia berkata dan mukanya berubah menjadi merah sekali ketika dia berkata demikian Kembali Lianyi menangis makin keras Sekarang tak ada lagi orang yang patut menjadi jodohku Hanya kau yang bisa mengalahkan ayah Siapa bilang? Kasang bisa mengalahkan ayahmu Kata Kuancu yang mendapat siasat baik sekali Pada waktu itu Kasang beserta Wisang sudah siuman kembali dan turut mendengarkan percakapan itu Mendengar betapa Kasang dipuji-puji oleh Kuancu dan bahkan hendak dijodohkan dengan Lianyi Wisang menggereng keras dan tiba-tiba menyerang Kasang Serangan itu hebat sekali dan dilakukan selagi Kasang tidak bersiap Maka jika pukulan yang ditujukan ke arah kepala itu mengenai sasaran Amat berbahayalah bagi Kasang Kuancu yang melihat hal ini cepat-cepat melompat dan sebelum pukulan Wisang itu mengenai Kasang Tubuh Wisang terpental ke belakang dan dia roboh tak dapat bangun kembali Tulang pundaknya sudah patah dan biarpun Kuancu merasa kesehan Namun pukulannya tadi memang dia sengaja Dia juga tidak mau mengobati atau menyambung tulang pundak itu Karena bila Wisang tidak dibikin cacat Kelak tentu dia akan mengacau lagi Kini Wisang biarpun akan sembuh Tenaga tangan kanannya akan lenyap dan dia tidak berbahaya lagi Ada punlah Kayong yang mendengar romongan Kuancu Menjadi heran dan bertanya Saudara Kuancu, betul-betulkah Kasang dapat mengalahkan aku? Tentu saja, akan tetapi tidak sekarang Boleh dicoba besok pagi Dia sekarang menjadi muridku dan dia akan kuberi pelajaran sehari ini Sesudah Kuancu mendapat kesempatan bertemu dengan La Kayong seorang diri saja Ia lalu menceritakan siasatnya Dalam pertempuran tadi Dia mendapat kenyataan bahwa sifat-sifat Kasang memang lebih baik daripada Wisang Dan rencana pembunuhan raja itu pun tentu Wisang yang mengaturnya Liani suka kepada Kasang Maka harap besok Kasuka mengalah pada Kasang agar puterimu suka menerima pinangannya Kau melakukan ini demi kebahagiaan puterimu Apakah kau tidak suka tanya Kuancu? Mengertilah La Kayong dan dia mengangguk-angguk Kuancu sebetulnya tidak memberi pelajaran apa-apa kepada Kasang Hanya nasihat-nasihat agar supaya pemuda ini tidak mengacau lagi Dan agar besok menghadapi La Kayong Dia tahu bahwa raja itu sengaja mengalah Kasang berterima kasih sekali dan mengaku bahwa dia memang telah kena bujukan Wisang yang jahat Demikianlah, atas rencana Kuancu yang sudah disetujui dan dibantu pelaksanaannya oleh raja La Kayong dan Kasang Pada keesokan harinya, bertempat di kebun itu Hanya disaksikan oleh Liani seorang saja Dilakukan pertandingan antara La Kayong melawan Kasang Dalam pertandingan yang kelihatan hebat ini namun yang sesungguhnya hanya main-main belaka Akhirnya raja La Kayong kena ditubruk dan ditangkap oleh sepasang lengan Kasang yang kuat La Kayong mencoba untuk melepaskan diri Akan tetapi tidak dapat dan akhirnya mengaku kalah sambil berkata Ah, setelah menjadi murid saudara Kuancu kau benar-benar hebat sekali, Kasang Aku menerima kalah Kasang segera menjatuhkan diri berlutut di depan rajanya dengan wajah berseri Mohon ampun sebanyaknya atas segala kedosaanku, katanya Dalam kesempatan ini untuk kedua kalinya kuulangi pinanganku terhadap Liani La Kayong berpaling kepada putrinya Liani, kau sudah mendengar sendiri pinangan Kasang yang gagah perkasa Nah, seperti biasa, keputusannya terserah kepadamu Terdengar sedu sedang di leher gadis itu Terserah pada ayah saja, aku hanya menurut Bagus Kasang, calon menantuku, kami menerima pinanganmu Kata raja itu gembira sekali Liani memandang ke arah Kuancu, lalu menangis dan berlari pergi Kuancu mengaturkan selamat kepada Kasang dan La Kayong Dan kedua orang itu sebaliknya tiada hentinya mengucapkan terima kasih mereka Karena dengan akal dan siasat Kuancu belaka maka gadis yang keras kepala itu dapat ditundukan Sekarang aku mohon diri hendak melanjutkan pelayaranku, kata Kuancu La Kayong mengerutkan keningnya Kalau mungkin, kami tidak ingin berpisah denganmu lagi, saudaraku yang baik Akan tetapi kalau kami memaksa, itu tidak adil namanya Kau hendak pergi ke manakah? Aku hanya ingin berkelana saja dan aku mendengar adanya sebuah pulau kecil bundari yang ditumbuhi oleh pohon-pohon berdaun putih Tahukah kalian tentang pulau itu dan di mana letaknya? La Kayong dan Kasang memandang dengan metle, terbelalak lebar Apa seru raja laksasa itu? Kau hendak mencari pulau bayangan? Kuancu memandang heran Pulau bayangan? Apa maksudmu? Aku hanya mendengar bahwa pulau itu kecil, berbentuk bundar dan ditumbuhi oleh pohon-pohon berdaun putih Tahukah kalian akan pulau itu? Benar, yang kau maksudkan ini tentu pulau bayangan Saudaraku yang baik harap kau batalkan saja niatmu itu Kami sudah seringkali berperahu di sekitar kepulauan ini dan seringkali mendadak melihat pulau yang kau maksudkan itu Akan tetapi apabila kami mendekatinya, tiba-tiba dia menghilang Pulau itu sangat aneh dan jauh sehingga kami mengambil kesimpulan bahwa pulau itu tentu bukanlah berada di sekitar sini Melainkan berada di seberang Laut Jalan Maut Dimanakah Laut Jalan Maut itu? Aku akan mencari ke sana Kasang mengeluarkan seruan kaget, dan Lakayong menjadi pucat Jangan, Saudara Kuancu Jangan sekali-kali kau melintasi batas Laut itu Sudah banyak saudara-saudara kami yang tewas di sana Laut itu adalah batas yang tidak boleh dilalui manusia Sebab di sana banyak terdapat keajaiban yang merupakan tangan maut Siapapun juga tidak mungkin dapat melalui batas itu Lebih baik kau mengunjungi pulau-pulau kosong yang banyak terdapat di sekitar sini Tidak, Raja yang baik Aku akan mencobanya, betapapun besar bahaya yang akan aku hadapi Lakayong menarik napas panjang Kau orang aneh, mungkin juga kau akan berhasil menjelajahi pulau itu Akan tetapi hati-hatilah, memang benar-benar berbahaya sekali di daerah itu Aku sendiri pernah mencobanya, namun terpaksa aku kembali setelah tiba di batas laut itu Bukan main ganasnya Letaknya di sebelah timur pulau kami ini, tepat dari mana matahari muncul Terima kasih dan selamat tinggal, Raja Lakayong, dan kau juga, Saudara Kasang Yang baik-baiklah kau menjaga Liani Setelah berkata demikian, Kuancu lalu pergi ke pantai mencari perahunya Diikuti oleh Lakayong dan Kasang Ketika penduduk mendengar tentang kepergian Kuancu Berbondong-bondong mereka mengantar sampai ke pantai Akan tetapi di antara setian banyaknya orang Tak nampak bayangan Liani Kuancu menurunkan perahunya di air Dan dia sudah menerima dua buah dayung yang baik dari Raja Lakayong Sebagai pengganti dayungnya ketika perahunya diserang oleh Taufan beberapa hari yang lalu Orang-orang di pantai melambaikan tangan Malah Raja Lakayong menghapuskan dua butir air matu yang menitik turun ke atas pipinya Semua orang terharu, terutama sekalilah Kayong dan Kasang Yang sudah merasa betapa besar jasa pemuda kecil itu bagi mereka Selamat tinggal, saudara-saudaraku yang baik Kita yeyee, selamat tinggal Berkata Kuancu sambil mendayung perahunya ke timur Karena dia mempergunakan tenaga Lua Kang Maka sebentar saja dia sudah meninggalkan pulau besar Yang mendatangkan pengalaman-pengalaman aneh kepadanya itu Tiba-tiba terdengan seruan suara nyaring Saudara Kuancu Kuancu menoleh dan alangkah herannya ketika dia melihat sebuah perahu layar besar yang dikendarai oleh Liani Eh, haha, kau Liani Hendak pergi ke manakah kau tanyanya heran Aku sengaja menantimu di sini, aku hendak pergi bersamamu Baiknya Kuancu masih ingat bahwa dia berada di dalam perahu Kalau tidak tentu dia akan melompat ke belakang dan rejung kau ke dalam air saking kagetnya Ikut pergi bersamaku Kau Dio, eh, haha, apa maksudmu? Kau telah menipuku Apa kau kira aku tak tahu bahwa dalam pertandingan antara ayah dan Kasang Ayah sengaja berlaku mengalah dan semua itu adalah rencanamu belaka? Kau menghendaki dan memaksa aku menerima Kasang sebagai jodohku Mengapa? Kuancu menelan rudah Hebat benar gadis ini, pikirnya Ia mendekatkan perahunya ke perahu besar Liani Mengikatkan tali di kepala perahu gadis itu Lalu melompat masuk ke dalam perahu besar Berdiri menghadapi gadis raksasa itu Dengarlah baik-baik, Liani Tuduhanmu tadi ku terima dan aku minta maaf Memang aku sengaja melakukan hal itu Ketahuilah, kau tak mungkin ikut dengan aku sebab kita tidak sesuai Dan di negeriku kau hanya akan menjadi tontonan dan buah tertawaan Seperti ketika aku berada di pulaumu Bahkan kau akan mengalami gengguan-gengguan yang tak mengenakan hati Aku memang ingin melihat kau menjadi istri Kasang Karena dia pemuda baik dan cocok menjadi jodohmu Apalagi, ayahmu pun menghendaki demikian Adapun aku, sudah ku katakan bahwa aku mempunyai calon jodohku sendiri Bun Sui Cheng? Kuancu tertegun Nama gadis murid QBWE Coali itu malah masih teringat oleh Liani Apa boleh buat? Ia mengangguk membenarkan Kau tidak bohong? Kuancu menggelengkan kepala Berani kau bersumpah? Kuancu melongo Bersumpah? Bersumpah bagaimana? Bersumpah bahwa kau benar-benar suka kepada gadis yang bernama Bun Sui Cheng itu Bahwa kau benar-benar menghendaki dia menjadi jodohmu Kuancu menjadi bingung sekali Dia mencoba untuk membayangkan wajah Sui Cheng yang manis dan tergeraklah hatinya Mengapa tidak? Sui Cheng merupakan gadis yang memang disukanya Tidak saja gadis itu memang baik terhadapnya Bahkan ibu gadis itu, yakni Pekcilan Tio Loeng Adalah manusia pertama yang berlaku baik kepadanya Aku bersumpah bahwa aku suka kepada Bun Sui Cheng Dan bahwa aku menghendaki ia menjadi jodohku Kata Kuancu dan ketika dia mengucapkan kata-kata ini Dia berlaku sungguh-sungguh Liani menangis Lalu gadis ini berdiri dengan muka menengadah ke langit Serta kedua tangannya di pentang lebar Dengarlah, Dewa Awan, Dewa Matahari dan Dewa Laut Kalian telah menjadi saksi atas sumpah saudara Kuancu Apabila kelak dia melanggar sumpahnya Biarlah kalian yang menghukumnya dan biarlah saudara Kuancu selama hidupnya tidak akan mendapatkan jodoh Suara gadis ini sedemikian menyeramkan sehingga Kuancu merasa bulu tengkuknya berdiri Kau terimalah ini sebagai tanda metode dariku Selama hidup aku tak akan melupakanmu, saudara Kuancu Biarpun bagi Liani tusuk konde itu kecil saja Namun bagi Kuancu merupakan benda sebesar pisau belati Ia menerimanya dan berkata dengan terharu Terima kasih, Liani Aku pun tak akan melupakanmu, tak akan melupakan kau, ayahmu, dan semua orang yang berada di atas pulaumu Setelah berkata demikian, Kuancu melompat kembali ke dalam perahunya Melepaskan ikatan dan mendayung perahunya, terus ke arah timur Ketika dia menengok, dia melihat Liani masih berdiri di perahunya sambil memandang ke arahnya Dilihat dari jauh, Liani tidak kelihatan besar lagi Melainkan nampak sebagai darah biasa yang bertumbuh tinggi semampai Berpinggang ramping dan bentuk tubuh yang indah Kuancu melambaikan tangan dan dibalas oleh Liani Pemuda ini lalu menghela nafas panjang, kemudian mendayung cepat perahunya tanpa menoleh lagi Kuancu terus mendayung perahunya dengan cepat menuju ke timur Matahari sudah naik tinggi melewati kepalanya Dia melihat pulau-pulau yang gundul di sebelah kiri, akan tetapi dia tidak mau mendarat Ingin dia segera tiba di daerah laut maut yang diceritakan oleh Lakayong Akan tetapi, dia melihat laut yang amat tenang dan yang agaknya tidak ada batasnya itu Kalau dia melihat ke timur, yang nampak hanyalah air belaka dan jauh di sebelah timur air laut bertemu dengan kaki langit sehingga sukar dibedakan di mana batasnya, karena warna laut dan langit hampir sama Malam tiba dan baiknya bulan purnama muncul berseri Kuancu terus saja mendayung dan akhirnya karena lelah, menjelang tengah malam setelah bulan purnama naik tinggi, dia tidur pulas di dalam perahu, membiarkan perahunya itu berdiam tak bergerak di atas air yang tenang Untung baginya bahwa tadi orang-orang di Pulau Raksasa memberi bekal kue manis yang besar sekali kepadanya, sebesar dua kepalanya, sehingga dia tak menderita kelaparan Untuk minumnya, dia pun sudah membawa bekal seguchi minuman yang rasanya wangi dan tawar, tidak seperti arak namun dapat menghangatkan perut Kuancu tertidur sampai lama sekali Ia baru sadar ketika perahunya bergoyang-goyang Saat dia membuka matanya ternyata bulan purnama sudah lenyap dan sebagai gantinya, matahari mengintip di kaki langit sebelah timur Memancarkan cahaya kemerahan yang menimbulkan pemandangan indah sekali Akan tetapi Kuancu tak mungkin dapat menikmati keindahan alam itu karena ketika dia melihat ke bawah, yaitu ke pinggiran perahunya Untuk mengetahui mengapa perahunya bergoyang-goyang, dia menjadi terkejut bukan main Pada sekeliling perahunya kelihatan banyak sekali ikan-ikan besar, sebesar perahunya, berenang ke sana kemari Dan setiap kali tubuh ikan melanggar perahunya, perahu itu bergoyang-goyang Celaka, pikir Kuancu Ikan itu banyak sekali dan kalau dia menggunakan dayung memukul dan mengusir, tentu ikan itu akan marah Bila sampai ikan-ikan itu menyerbu perahunya, akan celakalah dia Juga tidak mungkin untuk mendayung perahu karena dayungnya tentu akan melanggar tubuh ikan yang terdekat Keadaannya seperti seekor domba yang dikurung oleh peluhan ekor harimau yang siap menerkam setiap saat Celaka, bagaimana baiknya sekarang? Kuancu diam saja sambil duduk di dalam perahunya Dia memegang dayung siap akan memukul ikan yang akan menyerbu perahunya Akan tetapi ikan-ikan itu hanya berenang ke sana kemari Kadang-kadang kala sengaja menyenggol perahu hingga perahu itu bergoyang-goyang hampir terbalik Kurang ajar, mereka sengaja mempermainkan aku, pikir Kuancu Dia teringat akan daun liong cuhiyo yang berada di dalam bungkusan kainnya Ia teringat ketika liok temoli, nenek yang aneh itu memberi bekal daun-daun ini kepadanya Nenek itu berkata bahwa apabila dia diserang dan diancam oleh ikan-ikan buas Maka dia dapat menggunakan daun-daun itu untuk menyelamatkan diri Dengan perlahan dia membuka bungkusannya, membasahi kedua tangannya dengan air laut Lalu mengambil dua helai daun itu Ia merasa heran sekali karena daun-daun itu sama sekali tidak mengering, masih segar seperti ketika habis di petik Mudah-mudahan liok temoli tidak berbohong, pikir Kuancu Dia melemparkan sehelai daun ke kanan dan sehelai pula ke kiri sambil mengerahkan tenaga Daun-daun itu meluncur dan jatuh di air Setelah tiba di air dan terapung, kedua daun itu bergerak-gerak bagaikan benda hidup Kuancu tidak heran melihat ini, karena dulu pun sudah pernah melihat betapa daun-daun itu bergerak-gerak tiap kali tersentuh sesuatu Ia memandang penuh perhatian dan harapan Maka terjadilah sesuatu yang amat hebat Seekor ikan yang berada paling dekat dengan daun itu, tadinya tidak mengacuhkannya sama sekali Akan tetapi begitu daun itu bergerak-gerak dia cepat menyambar kemudian menelannya Akan tetapi, begitu daun itu tertelan olehnya, seketika itu juga tubuhnya terapung dalam keadaan mati Perutnya yang putih itu nampak tersembul di permukaan air Sudah menjadi kebiasaan liar dari ikan-ikan itu, apabila melihat seekor ikan lainnya mati Mereka segera menyerbu untuk makan dagingnya Akan tetapi, tiap kali ikan menggigit segumpal daging dari ikan yang mati itu Ikan ini pun terapung dalam keadaan mati pula Namun ikan-ikan itu bodoh sekali dan yang lain-lain serentak berpesta Menyerbu yang sudah mati sehingga sebentar saja air penuh dengan bangke ikan Kuancu bergerak memandang ke belakangnya Di sebelah kiri perau dia meyaksikan pemandangan yang sama Di sana pun ikan-ikan berpesta pora, yang hidup menyerbu yang mati untuk terkena racun daun liong cuhio sehingga menjadi bangkai pula tanpa dapat menggelapar lagi Hebat Kuancu berseru dengan hati ngeri Ia bergidik melihat betapa bangka ikan makin banyak saja terapung di permukaan laut Agaknya semua ikan di tempat itu akan mati terkena racun yang jahat Kini taulah dia akan arti ucapan Liok Temoli bahwa ia akan menyaksikan pesta yang mengembirakan kalau melemparkan daun itu ke laut Kuancu segera mendayung perahunya cepat-cepat, pergi dari tempat itu Dia merasa ngeri, juga merasa malu kepada diri sendiri Ia anggap perbuatannya tadi rendah dan pengecut Kalau dia tahu bahwa akibat daun itu akan demikian hebat, tentu dia akan mencari jalan lain untuk menyelamatkan diri dari keadaannya yang terancam tadi Aku tak akan memergunakan daun-daun iblis ini lagi, pikirnya Terlalu keji Dengan cepat dia lalu mendayung perahunya ke arah matahari yang mulai nampak di permukaan laut sebelah timur Ia mendayung perahunya cepat sekali, namun belum juga kelihatan adanya pulau di sebelah sana Bahkan dia tidak melihat adanya lautan yang disebut jalan maut itu